Hai semuanya, selamat datang kembali di Republik Rupiah, pusatnya semua informasi terkait kripto, jadi pastikan kalian sudah subscribe. Nah kali ini kami akan bicara tentang blockchain, satu kata yang banyak digunakan di dunia kripto. Jadi, apakah teknologi blockchain itu? Mari cari tahu. Sederhananya, blockchain adalah suatu bentuk teknologi ledger yang terdistribusi. Ledger terdistribusi adalah sebuah database yang dibagikan atas kesepakatan umum dan dibuat sinkron ke banyak situs, institusi, atau lokasi dapat diakses oleh banyak orang. Ini memungkinkan transaksi agar punya saksi-saksi publik. Data yang disimpan blockchain itu diatur ke dalam blok-blok yang terhubung bersama menggunakan hash kriptografi. Ini menciptakan rantaian blok. Karena blok-bloknya diurutkan secara spesifik, data yang tersimpan di dalamnya nggak bisa diubah, nggak peduli apa yang terjadi. Patut disebutkan bahwa teknologi blockchain itu nggak sama dengan cryptocurrency. Cryptocurrency adalah aset digital atau bentuk digitalnya uang. Nah, cryptocurrency ini beroperasi pada blockchain dan bentuk teknologi ledger terdistribusi yang lain. Sebagai contoh, cryptocurrency Bitcoin beroperasi pada jaringan blockchain Bitcoin. Blockchain terkenal lainnya, Ethereum, punya kripto asli bernama Ether. Blockchain itu pada dasarnya desentral. Artinya nggak ada aktor tunggal yang mengontrol jaringannya. Ini sangat berbeda dari database terpusat yang kita lihat digunakan para bank dan platform media sosial hari ini. Beroperasi pada sistem yang terpusat itu bermasalah karena berbagai alasan. Satu alasan besarnya itu keamanan. Jika database pusatnya ke-hack, semua yang tersimpan bakal rentan diserang. Alasan lainnya itu kepemilikan data. Di dunia zaman sekarang, kalian jarang memiliki data kalian sendiri. Lebih buruk lagi, data kalian kerap dijual-belikan oleh jaringan yang kalian percayai. Tiap node yang berpartisipasi dalam jaringan blockchain punya versi kebenarannya sendiri. Node sederhananya adalah peserta dalam jaringan blockchain. Node berkomunikasi dengan node lain untuk memastikan keamanan dan integritas blockchain. Ingat, blockchain itu desentral. Jadi kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa semua node menyetujui ledger transaksi yang kompak tanpa bantuan otoritas pusat? Ini semua ada hubungannya dengan yang disebut, protokol konsensus blockchain. Pikirkan ini sebagai suatu set aturan yang menetapkan bagaimana para node mencapai konsensus pada suatu keadaan ledger blockchain. Mencapai konsensus itu cuma kata lainnya, mencapai kesepakatan. Kerap disalahpahami ini, ada beberapa komponen utama untuk tiap protokol konsensus blockchain. Ambil Bitcoin sebagai contoh, itu menggunakan protokol konsensus Nakamoto yang punya fitur skema pengajuan blok bernama Proof of Work. Bagaimana para blockchain bisa sampai pada kesepakatan itu adalah topik yang sangat dalam. Dan kalian bisa belajar lebih lanjut dengan menonton video-video kami yang ada di channel ini, Republik Rupiah. Terima kasih sudah bergabung hari ini dan silakan tonton video kripto kami yang lainnya kalau kalian punya waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers! Cheers!